Intro Program horor terpopuler kakak beradik podcast selalu menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Minggu lalu, ayaran sahab mantan personil JKT48 menjadi bagian dari program tersebut. Sebelum proses syuting berlangsung, wanita berdarah Jepang Arab ini berbincang-bincang dengan Anwar mengenai kehororan lokasi saat itu. Ayana pun menceritakan pengalaman horor yang sering didapatnya saat masih manggung bersama idol grupnya itu. Lentas pengalaman seperti apa yang didapat oleh Ayana? Seperti apa pula serunya bincang-bincang Ayana bersama Anwar? Ini adalah salah satu orang yang akan... Pasangan hidup. Pasangan hidup. Jomblo banget ya. Jomboan dong, aku sekarang dapet pasangan baru. Karena abis putus 2 tahun. Ya kan, kamu gak tau sih. Malam hari ini, namanya Anwar. Jadi, sejujurnya hari ini, gimana kamu takut jadinya? Dia masih ada yang takut dulu, guys. Takut. Apa yang dirasain? Aku tapi semang sila sampingnya ke Anwar. Serius, lijit. Enggak, tapi aku mau nanya, kamu pernah ngasih punya pengalaman tentang mirror, eh mirror horor? Pernah, pernah ketempelan. Ketempelan? Enak dong, kayak flak, kisteng-kistr gitu ya. Iya, waktu itu aku pernah ketempelan. Di teater di Jaya Tuflortir, dulu kan 10 meter. Suka kali ya. Ini udah rahasia umum sih, rahasia umum fans juga gitu. Emang banyak banget, jadi kayak ada yang anak kecil, ada yang dewasa. Kalau misalnya dulu ya, kalau teater kan sering foto bersama gitu ya. Fotonya dari panggung ke penonton. Di paling ujung itu, tiba-tiba ada ceweka tiba-tiba. Iya, tapi gak tau itu siapa? Gak tau. Terus nanti kalau misalnya lagi bersiing teater, kayak semua horden lepas gitu, tiba-tiba ada boneka kecil. Udah buluk, wang. Gak tau pun siapa itu? Gak tau pun siapa. Tapi kita gak ada yang berani pegang, jadi taro aja. Iya. Kayak gitu. Tapi ini belum ngerasain aja, disini ketawa-tawa ya. Iya. Kayak kemarin si Desi. Kenapa? Dia pembuktian juga gak? Dia pembuktian sama aku. Nangis gak dia? Dia nangis banget. Dia nangis karena dia takut banget sumpah, dia sampe doa banget, sampe akhirnya aku ketularan doanya dia. Iya, tapi jujur li ini udah takut gitu banyak pohon pisang. Ya, katanya kalo pepon pisang tuh ada banyak itu. Banyak pisang gak? Banyak pisang. Banyak pisang, banyak pohonnya. Ada beba bapak, bayi bibi matiin pisang gitu. Supaya berani. Supaya berani. Supaya kuat, pokoknya Ayana harus be yourself ya kan? Be yourself. Be yourself ya. Be yourself. Yakin sama diri sendiri. Be yourself. Jangan pernah takut, karena kita menciptanku. Karena ada takut. Iya. Hahaha. . 2012 2020 2020 2012 2001 2002 2005 ton